Intro Andik Firmanesyah Lahir di Jember, Jawa Timur 23 November 1991 Andik merupakan anak dari pasangan Saman dan Jumayah Ia terlahir dari keluarga yang amat sederhana Bahkan untuk membantu ekonomi keluarga Saat masih duduk di bangku SD Andik sempat jadi penjual es dan makanan ringan Di Glora 10 November Surabaya Selain itu, ia juga pernah menjadi loper koran Sebagian penghasilannya ditabuk untuk membeli sepatu sepak bola Demi mengejar mimpinya Singkat cerita, bakat Andik ditemukan oleh pelatih Rudy Dari SSB Suryanaga Surabaya Di sana, ia menimba ilmu tanpa harus membayar Tak mau siasakan kesempatan Dengan tekad yang sangat kuat Andik mengalami perkembangan yang cukup pesat Sebelum resmi dikontrak Persebaya Andik Firmanesyah Sudah menunjukkan prestasinya Membawa Surabaya juara 1 Pekan olahraga pelajar 2007 Dan pernah membawa Persebaya juara Di Liga Remaja Regional Jawa Timur Tahun 2007 Ia juga ikut serta Timpon Jawa Timur di Kalimantan Timur Pada tahun 2008 Dan mampu membawa mendali emas Saat itu, Timpon Jatim dilatih oleh Aji Santoso Berkat penampilan cemerlangnya Andik bergabung Persebaya Senior Tepatnya 29 Agustus 2008 Andik memulai debut resminya Bersama klub kebanggaannya Saat Persebaya menang 2-0 Atas Persekabes Pasuruan Berkat kecepatan Serta kepiaweannya menggiring bola Dalam menembus pertahanan lawan Andik benar-benar menjadi penyerang sayap Yang ditakuti saat itu Bahkan ia sangat dicintai oleh bonek mania Selama 5 tahun memperkuat The Green Force Pemain bertinggi 163 cm ini Telah menorehkan 36 gol Dari 92 penampilan 1 Desember 2013 Andik memulai petualangannya Di negeri jiran Malaysia Pemain mungil tersebut Bergabung dengan klub Selangor FA Di sana ia mampu tampil apik Prestasinya bersama Selangor FA Mampu menjuari piala Malaysia 2015 Setelah menang 2-0 Atas Kedah FA Selama kurang lebih 4 tahun Bersama Selangor Andik telah mencetak 15 gol Dari 65 penampilan Setelah kontraknya tidak diperpanjang Tepatnya 9 Februari 2018 Ia memutuskan bergabung bersama Kedah FA Hanya bertahan satu musim Andik tampil moncer Ia mampu mencetak 11 gol Dari 18 penampilannya Bersama Kedah Setelah berpetualang di Liga Malaysia Dengan alasan ingin dekat keluarga Ia memutuskan kembali ke tanah air Dengan status bebas transfer Andik yang sempat dihebohkan kembali ke klub Bajol Ijo Bahkan menjadi rebutan beberapa klub papan atas Indonesia Namun kenyataannya Ia memilih bergabung dengan Madura United Di sana ia hanya bertahan satu musim Dengan rahian 2 gol Dan 2 asis Dari 24 laga Dan membawa Madura United Finis 5 kelas men di musim tersebut Tepatnya 29 Januari 2020 Sosok pengidola Cristiano Ronaldo ini Memutuskan gabung Bayangkara Dengan durasi kontrak satu musim Dengan opsi perpanjangan Mengingat Liga 1 sedang dihentikan sementara Andik baru tampil 2 kali Dari 3 laga Bayangkara Di Liga 1 2020 Karir Andik di level Timnas Juga terbilang sangat apik Saat tahun 2011 Andik terpilih masuk ke sekuat Timnas Indonesia U23 Untuk SEA Games 2011 Di bawah asuhan Rahmat Dermawan Walaupun gagal juara Andik berhasil membawa mendali perak Saat itu mereka harus kalah di final Lewat adu penalti melawan Malaysia Mungkin penampilan Andik yang sangat fenomenal Saat pertandingan persahabatan Antara Indonesia Selection Melawan LA Galaxy Bahkan pemain bintang David Beckham Memuji penampilan Andik Sampai dia meminta bertukar jersey Sekaligus sebagai permintaan maaf Ketika itu Andik mendapatkan Tackling keras dari David Beckham Hingga kini Andik sudah memperkuat Timnas Merah Putih U21 sebanyak 14 laga Mencetak 10 gol Timnas Indonesia U23 21 laga Mencetak 2 gol Serta Timnas Senior 21 laga Mencetak 2 gol Mungkin itu kisah seorang Andik Firmansyah Rela berjualan es Demi bisa membeli sepatu Sampai akhirnya menjadi Pemain sepak bola sukses Di Indonesia Semoga kisah Andik Dapat menginspirasi kita semua Kalau ada kesalahan informasi Dan masukan lainnya Tulis di kolom komentar ya guys Dan jangan lupa Subscribe channel ini Agar kalian tidak ketinggalan Video menarik selanjutnya Dari channel Kisah Sepak Bola Sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya